terlihat jelas ya perbedaan besar telurnya ya mari kita kembalikan lagi ini sepertinya sudah memenetas ini ada retakan sedikit ini ada retakan ya kita kembalikan oke selamat siang semuanya kembali lagi bersama saya Rifki kali ini saya akan menunjukkan ayam super ya kampung super jadi indukan ini adalah hasil kawin silang antara ayam broiler dan ayam bangkok yang ada di video saya sebelumnya oke kita lihat yang nah ini yang masih basah bulunya nah ini ini ukurannya sangat super sekali untuk ukuran ayam kampung ya tapi ini bukan ayam kampung biasa ini adalah indukannya hasil kawin silang antara ayam broiler dan ayam bangkok dan yang ada di video saya sebelumnya ya ini lagi anda lihat ukurannya sangat besar ya ya sangat cocok untuk ayam pedaging gitu ya ya walaupun sekarang ayam harga ayam katanya sekarang sudah turun oke untuk perbandingan telurnya kita lihat ini adalah telur ayam hasil keturunan kawin silang ya besar-besar mari kita bandingkan dengan telur ayam bangkok ya untuk perbandingannya ini saya disini memiliki ayam bangkok jenis saigon jenis ayam aduan juga dan sedang mengerami telur dan sepertinya sepertinya sudah menetas mari kita lihat ya bandingkan telurnya nah ini telur mari kita bandingkan dulu ya nah bisa dilihat perbedaan besar telurnya ini untuk ayam kawin silang dan ini ayam bangkok jenis saigon terlihat jelas ya perbedaan besar telurnya ya mari kita kembalikan lagi ini sepertinya sudah memenetas kalian lihat disini ada retakan sedikit ini ada retakan ya kita kembalikan nah kita kembalikan lagi biar dia menetas lagi nah coba kita lihat anaknya anak ayam saigon ini dia saigon jenis ayamnya aduan jenis saigon ya jadi teman-teman yang hobi ternak ayam skala rumahan mungkin juga bisa mencoba untuk mengawin silangkan jenis-jenis ayam gitu ya ini sebagai contoh ini saya indukannya adalah kawin silang antara broiler dan bangkok dan sekarang dia sudah bisa mengerami telurnya sendiri tapi untuk indukan broiler dia tidak mengerami telurnya jadi terpaksa kita pakai mesin tetas atau diramkan oleh indukan lain oke demikian dulu semoga ini menjadi inspirasi juga buat teman-teman sekalian yang hobi ternak skala rumahan terima kasih telah menonton video saya jangan lupa dukung terus channel saya dengan like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati